What's up, Skol Fans? Welcome back to Time Out! Membahas yang sedang viral nih guys Yaitu SEA Games Kamboja Ini sangat mengkhawatirkan sekali Kalo melihat orang-orang yang ada disana Dengan story-storynya mereka Ya apalagi hari ini juga basket Five on five lapangannya Juga bikin gue nervous nih Tadi ada yang nge-post yaitu salah satu wartawan Filipina Dan itu bukan kayu guys Jadi gue agak ngerisih kewadah yang cedera Dan ya itu kita akan bahas di kelas hari ini And of course Phoenix Suns Hari ini selamatkan oleh Landry Shammett Gila banget ya Ini pahlawan yang tidak disangka-sangka Dia tiba-tiba di kuota 4 Tapi berubah jadi Jesus Charlesworth man Dan ya Phoenix Suns akhirnya berhasil Menyamakan series tersebut Dua-dua dengan Denver Nuggets Lain itu of course kita harus membahas game yang James Harden very clutch today And of course kemarin ini Lakers Membantai Golden State Warriors Jadi itulah topik-topik yang kita akan bahas di kelas hari ini Tapi seperti biasa guys Sebelum kita mulai Biasakan dan juga budayakan lah Untuk memberikan like dulu di video ini Nah makin banyak like seperti gue bilang Semakin semangat gue untuk bikin video timeout Gue selalu bela-belain deh Kalau ngomong gue ada waktu Pasti gue akan bikin so once again Thanks so much guys for watching Kalau gitu kita akan mulai kelas hari ini Dengan membahas tentang Sea Games Kamboja Yang semakin hari semakin lawak aja ini sepertinya Lagi rame banget sekarang ini di social media of course Tentang panitia, akomodasi, dan juga kesiapan venue Di Penongpen, Kamboja Sekarang ini sebagai tuan rumah Tadi di follow kaktifnya udah di post tentang locker room Untuk tim sepak bola Indonesia yang memakai kursi plastik Mungkin bukan kursi bakso ya Kalau kursi bakso makin seru lagi tuh Dan juga Pembagian medali Kayaknya ini ada yang pake lampu mobil Astaga Itu gak disiapin apa Kalau ngomong pemberian medalinya akan malem Yang gak ada lampu rumah sekali Gak ada budget kayaknya tuh ya Tapi Ini memang standarnya Gak sesuai standar Sea Games Menurut gue Pelaksanaan Sea Games kali ini Atau Is this the real home court advantage? Maybe Karena gue jujur Kasih banget sih sama atlet-atlet Yang udah berjuang latihan Mungkin mereka bersiapkan ini setahun lebih Tapi ternyata eventnya malah agak kurang profesional Kemarin tim 3X3 kita juga sudah komplain juga tentang lapangannya Gak ada AC Gak ada locker room Itu katanya kalau di dalam lapangan itu panasnya sekitar 45 derajat celsius Dan itu tidak ada sirkulasi udara katanya Gue jadi nervous juga mau liputan disana Nah gue akan mempersiapkan air handuk Mungkin sama baju 2 kali Kayaknya itu baju akan keringetan banget sih Mungkin gue satu hari juga ngeliputnya 2 gamenya sih Maksimal kayaknya Karena kemarin aja Tari abis tanding itu Kok gue denger-dengar kabarnya Dia kena heat stroke Hopefully she's doing better though now Semoga aja sudah kembali lagi 100% Karena kita tahu kita butuh dia juga nantinya Untuk di 5 on 5 Kemarin tari jago sih menurut gue Tapi Ya men Gue takut banget sih Nantinya kesalahan khawatir Ini bokap gue belum komplain sih Bokap gue disana masih aman-aman aja So far Jangan sampai sih Tapi gue pingsan pas lagi ngeliput sih Gak lucu tuh kalau gue pingsan pas ngeliput ya Kemarin Coach Tyler juga udah DM gue Come Mentally tough Kayaknya saya bilang Karena kemarin gue liat Ya timnas dijemput pake bus Gue gak tau itu Busnya kayak elf gitu Kayaknya busnya juga agak-agak gak jelas ya Pintunya aja dibuka Kemarin biar kena angin pemain-pemainnya Lester gak pake baju Anthony Bean gak pake baju Coach Tyler juga gak pake baju Kemarin sih Tapi Itu emang saking panasnya Sepertinya di Kamboja sekarang ini Gue harapin sih Tadi kedepannya Si Games mungkin bisa evaluasi Dari kejadian ini Kedepannya mungkin mereka harus Lebih ketat sih Tentang negara pelaksana Mereka harus lebih ketat Tentang venue-venue Harus juga lebih ketat Tentang akomodasi Yang disiapkan Karena itu bisa berpengaruh Kepada performance-nya Para atlet-atlet ini sih Menurut gue sih Dan besok Gue rencananya ada plan Untuk interview dengan Avan Seputra Kita tau Avan baru aja balik Dari Kamboja Di balik hari ini sih Di balik hari ini Gue pengen tau aja sih Sebenernya Pengalamannya kemarin Di atlet village Itu gimana Dan juga gimana Tanding disana Bagaimana kondisinya lah Itu kan bisa nih Live report Kapan lagi kita bisa Interview yang viral-viral Jarang kan dibahas Kita bisa interview yang viral Ya so hopefully Besok beneran terjadi Untuk interview tersebut And by the way Congratulations Kepada tim 3x3 Putri Yang berhasil Menang perunggu Maren ini Walaupun mereka berharap Bisa masuk ke finals Tapi kurang beruntung Maren ini Tapi gue bilang dulu Terima kasih Untuk efforts Dan juga perjuangannya Tari Kim Lady Dan juga Dita Kemainnya memang Sayangnya tuh Mereka kena comeback Aja dari Vietnam Di semifinal Kena comeback Kemain ini Tapi Vietnam untungnya Akhirnya jadi juara juga ya Keren banget sih Truong twins ini Jago sih Apalagi si Nomor 14 sih Kaylin nih Kalau namanya Itu beda kelas sih West Coast Conference Player Of The Year Di Gonzaga Man She was like Puh Gila banyak banget sih Move-nya Yang gue nolong Pas dia muter-muter Fade away Oh bro Gila Orangnya sih Jago banget sih Asli Semoga ini pas di Kamboja Gue bisa interview dia Tapi Gue salut sih Sama tim Vietnam ini Si Atin The Development Dan juga Sebenernya Dua pemain lain Jago sih Yang nomor 8 Itu juga not bad Sebenernya Mereka juga Tapi menang hustle sih Karena Indonesia Mereka Kalahnya itu Perbedaannya di hustle sih Si Vietnam ini Semua bola di rebound Dikejar guys Semua bola rebound Kemana Tapi itu adalah Mentality pemain di Amerika Pemain di Amerika itu Emang kalo lagi latihan dulu Apalagi dari high school Dari high school itu Latihan pertama Yang harus dilakukan Adalah hustle Untuk rebound sih Jadi Itu yang gue bisa lihat Kenapa si Trong Twins ini Kemarin bener Kejar bola Itu kemanapun larinya Dan itu juga nular Ke temen-temen ya Menurut gue So well deserved Untuk mereka bisa Menangkan emas That was a big moment Menurut gue Untuk basket Vietnam But 5-on-5 putri Gue yakin sih Bisa final Harus bisa sih Nanti ini Ya hari ini Seperti gue bilang Ada yang mengkhawatirkan lagi Untuk 5-on-5 Mumpung kita lagi ngomongin 5-on-5 juga Tadi wartawan senior Dari spin.ph Yaitu Kuya Kuya Ruben Terado Dia itu share Tentang video Lapangannya itu Yang buat tani Bukan kayu guys It's not hardwood Jadi Itu dia kayak pake karpet gitu Bawahnya ubinnya kayak di Gue gak tau sih Bawahnya apa jujurnya Tapi itu kayak Dilapisin aja Kayak wallpaper gitu Kata orang-orang Anak-anak discordnya Itu kayak wallpaper terus Terus nempelnya juga Gak rapi Kayak Waduh Ada yang kayak Masih Gelembung-gelembung gitu Tadi itu ya Tapi Men Ini serem banget sih Karena lapangannya boleh bilang Takutnya gak rata lah Itu gue gak tau Bolanya bisa mantul Atau enggak nanti ini Gue tuh merasa ya Ini gue lagi mau tanding Sea Games Apa kita mau pick up game Di STC sekarang ini Itu kayak lapangannya Mungkin mirip-mirip Di STC sih Mungkin gue Ya but Tadi gue udah ngobrol juga Sempet sama Jeremy sebentar Tentang lapangan Katanya semua tim udah komplain Semua negara udah komplain Tentang lapangan tersebut Tapi Katanya memang sudah Tidak bisa diapa-apain lagi Lapangannya Sekarang ini Kita cuma bisa doain Kita juga bisa doain Pemain-pemain itu Gak ada yang cedera Lalu Game-nya Masih bisa high intensity Masih bisa high level Itu adalah harapan kita semua Mungkin ya Mungkin uang untuk venue-nya Si Kamboja ini Udah habis kali Untuk naturalisasi pemain-pemain asing kali ya Karena naturalisasi gak hanya di basket aja Kayaknya bulu tangkis Lari Ya Gue gak tau Arti apa lagi Tapi Sekarang kita akan bahas Tentang pemain naturalisasi Kamboja Yang akan ada di basket nantinya Thank you dong Untuk Kelly Kelly Arisky For the data Dia yang kirimin gue data-datanya kemain Walaupun gue gak akan secara detail Karena Kelly kemain ngasih detail banget Dari video highlights Dari statistiknya Kita just gonna go through Aja untuk memperkenalkan pemain-pemain ini Kepada kalian semua Jangan ntar Pas kalian nonton 5 on 5v Kalian beritahu Oh ini pemainnya Kemain diomongin sama Kuroki Ya gitu Jadi Pertama Brandon Peterson Ini tingginya sekitar 203 cm Oh Sebelum gue lupa Jadi ada 5 pemain Amerika Dan 1 pemain Latino Tapi pemain Latino-nya pun Juga lahirnya di California Jadi ya 6 lah Kamboja ada 6 pemain naturalisasi Untuk 5 on 5 Now let's start with Brandon Peterson Like I said 203 cm Tingginya Dia terakhir mainin di Jordan Ini kayaknya Kok mau salah ya Pelatihnya itu Itu juga pelatih tim di Jordan Jadi itu kenapa Dibawa beberapa pemain dari klubnya dia Dan itu kok hal-hal Di liga nomor satunya Jordan juga Jadi This is a legit Legit player Dan yang kedua ini Jangu nih kayaknya Si Saeed Pridget Tingginya 196 cm Ini masih muda juga pemainnya Kayaknya lagi in his prime Dia kok hal-hal main di liga Utamanya Yunanis Tau gue Dan berikutnya Darren Doris Ini mungkin adalah pemain yang Paling senior Mungkin di antara semuanya juga Dia Eh sorry Bener gak ya Dia kayaknya mungkin Dia ini main support pointnya Banyak lah pokoknya Di liga Jordannya juga Terakhir Kok hal-hal dia main di Gue gak salah gak ya Semoga gak salah Main di liga Polandia juga Terakhir dia tinggi 188 cm And Ada Pemain yang baru lulus kuliah Ini yang dia namanya Darius Henderson Dia tinggi 205 cm Dia mainnya di Corbin University Ini kok gak salah Divisi 2 Dan Ada lagi yang namanya Dwayne T. Morgan Ini mantan UNLV Running Rebels Jadi ini pemain Divisi 1 NCAA Tingginya 202 cm Dia terakhir itu Mainnya di Mexico So I think This is This guy Might be pretty good too Dan dia bawa temennya guys Dari liga Mexico Itu dia bawa temennya juga Untuk di Natalisasi sama tim Kamboja Yaitu Namanya Oscar Lopez Jr Dia tinggi 190 cm Dia sempet main di DePaul DePaul ini adalah Temen gue punya kampus Dulu yaitu Bobby Simmons Quinton Richardson Kalau hal-hal juga DePaul Moses Morgan Mungkin Moses Morgan Kenal dia Moses Morgan juga DePaul juga Tapi dia sempet transfer Ke sentrum Michigan Dia tinggi 190 cm Dia juga kayaknya Main di Mexico doang sih Terakhir itu sih Jadi Ya itu kira-kira adalah Sedikit gambaran aja Untuk timnya Kamboja nanti 5 on 5 Tapi kita gak boleh Masih ada Joseph Namanya itu Bukannya He dropped 42 points On us DC Games 2019 Jadi Gue gak sabar sih Untuk melihat Filipin Melawan Kamboja ini Gue pengen tau Ntar gambar ini Ke 1 on 5 Gimana gitu Ya man Gila banget sih Itu bisa seru sih Karena kalau Filipin kalah Itu akan rame banget Karena gue yakin 5 pemain Amerikanya Itu mungkin Akan main 35 menit Ke atas semua sih Mungkin gak akan Diganti-ganti Tapi Bro 6 pemain aktualisasi Is just too much Menurut gue Kayaknya Pride-nya udah gak ada lagi Untuk main SEA Games Karena kasihan juga sih Pemain lokalnya Kamboja Kan mereka udah nungguin ya Gila Kapan lagi bisa main di Hometownnya mereka Main di negaranya mereka Tapi Akhirnya cuma Berapa Cuma 6 5 atau 6 pemain doang Mungkin 5 doang sih Yang dibawa untuk SEA Games kali ini Jadi Sayang banget menurut gue Itu sedih banget sih Kalau lo jadi pemain yang Kamboja Jadi Kemarin juga 3 extreme menurut gue Agak ekstrim Agak ekstrim Kalau 3 Ada 3 dari 4 pemain Amerikanya Main disana menurut gue Itu sangat ekstrim Jadi ke depannya mungkin Ini harus ada batasan sih Di SEA Games sih Gak boleh sih Bebas aja Yang penting punya paspor Itu gak bisa sih Karena It's gonna get out of control Menurut gue sih Karena get out of hands In the future Bisa aja Filipin bawa kayak 7 Pemain naturisasi Lo ngomong apa Filipin duitnya banyak Anjir Kalau dia bawa Jordan Clarkson Dia bawa pemain-pemain NBA Tiba-tiba Dia semua Ituin semua Naturisasi Mampus kita semua Jadi I think ke depannya Mungkin kalau untuk 3x3 Satu oke Mungkin kalau untuk 5 on 5 Menurut gue Mungkin dua lah I think dua Kayak sekarang ini Mesela tim Indonesia kita Leicester sama Anthony Bean I think dua itu udah maksimum banget sih Jangan sampai lebih sih Karena Pretty sama sekali sih Gue gak tau sih kalian setuju atau enggak Kalian bisa tulis aja di komen section di bawah Gue juga penasaran sih Tentang pendapatnya kalian Tapi Once again Gue harapkan 5 on 5 nanti akan tetap seru Dan gak akan ada incederasi Amin Ya kita akan ngomongin tentang Brony James sedikit Brony James akhirnya Committed Ke University of Southern California Untuk main college basketball Happy ball sih Gue pas dia milih USC Karena ini adalah kampus idaman gue Tapi karena Nilai gue Gak bagus dulu XAT gue ancur Jadinya sih Tidak bisa masuk kesini Hanya Cici gue aja Yang diterima disana Cici gue sih Gila sih mantep sih Dia sampe master juga di USC Gila sih Bakal asik sih timnya Karena ada Isaiah Collier juga Dia sempet main bareng Di tim USA Kemarin ini sama Brony juga He is the number one High school player In the US Terus ada Boogie Alice Yang balik for his senior year Jadi Backcourtnya USC Is gonna be really lit Nanti Brownie Brownie tapi emang Menurut gue di senior yearnya Dia improve banget sih Dia semakin atletis juga I think His shots Is so much better juga Range share dia Juga semakin jauh Seperti yang Gue bilang tadi Dia sempet main di Hoop Summit Bersama tim USA Kepilih juga McDonald All American Jadi LeBron is very proud Gila lo kok liat dia LeBron udah bahas Brownie berkali-kali Setelah game itu Di press conference Setelah game He is really proud So Man Udah semakin dekat nih Semakin dekat Kita melihat LeBron Main bareng Brownie Di NBA And I think It will happen Walaupun gue gak tau sih Brownie Apakah bisa one and done Atau enggak sih Kayaknya akan agak susah sih Kalau dia gak ada Mati-mati menit di USC Very interesting sih Untung ngikutin dia Nanti di USC I think Kalau menurut gue Prediksi gue kayak Brownie butuh 2 tahun sih I think He will need 2 season To be In the USC Sebelum masuk draft NBA By I might be wrong Gue boleh sih nanti But sekarang kita akan Pindah ke NBA Dari game yang gue gak sempet Nonton terlebih dahulu guys Jimmy Butler Come back Auto menang langsung Miami Heat Miami Heat Unggul 2-1 dari New York Knicks Sekarang ini Setelah menang 105-86 Kemarin ini Bener kan Abis game 2 Senyum-senyum Si Jimmy Butler He knows He's gonna kill the Knicks Dia yang main ini 28 points Jimmy just really Showing his class Right now In the NBA Playoff Mau dijaga Siapapun RJ Barrett IQ Josh Hart Mau di double team Semuanya Enggak Ngaru guys Dia tetep bisa score Josh Hart aja Jaganya udah sampe Nempel kayak gini Ini nembaknya Masih masuk guys Ini kita juga Cuma bisa geleng-geleng aja Sebenernya ada satu lagi Yang dia tough shot banget Di depannya IQ Tapi gue gak bisa nemu Highlightsnya di Instagram But man Jimmy man He was getting buckets For real Max Truss Continues His game juga To shoot well Di series ini Dia main 19 points Bam ada bio Double-double 17 points And 12 rebounds Bam main juga defensenya Elite banget Menurut gue Bikin Julius Randle Jadi rujak Memang ini Menurut gue Jujo Very stinks man He very stinks In the playoff right now Knicks butuh banget sih Butuh sesuatu Dari Julius Randle Dia main 4 dari 15 Field goalnya 0 dari 5 3 pointnya 2 dari 5 Free thrownya Dan selesai dengan 10 point Dan 4 turnovers And Jalen Brunson Amang dua-duanya lagi cedera sih Jalen Brunson Julius Randle Kita tau They are dealing with A sore ankle right now Jalen Brunson juga keliatan Sedikit beda Di offensenya Knicks Defensenya apalagi Defensenya gampang banget Dilewatin Jimmy Butler Apalagi Tapi He still put up 20 points And 8 assists But Untuk Knicks bisa menang Lama Miami Heat I think Jalen Brunson Need to score At least 30 points Di series ini sih Tapi Feeling gue juga besok Kayaknya menang hit sih Game 4 besok ini Game 4 besok ini Karena Jimmy Just vibing Tapi he's having so much fun Dia yang sampe greedy Walaupun greedynya Agak kocak But He's having a good time Right now Dan itu Nggak bagus Jokis 53 points 19 points 19 points 19 points 19 points 19 points Yang dicatat Amal Andrew Schmitt Ini adalah Poin terbanyak Dari pemain Suns Di series ini Selain KD dan juga Dibu Emang nggak ada Yang bisa nyatakan Di atas 15 points Susah banget Tapi Memang di series ini Kayaknya it's all about Benchnya siapa Yang bisa nyatakan Poin lebih banyak sih Yang bench pointnya Lebih banyak Itu biasanya Menang di game ini Di game series ini Benchnya Suns Hari ini Outscored Bench Nuggets 40 11 Ini malah Bench Nuggets Jadi busuk Malah kita awal-awal Bila Wah Nagus ini Deep banget Susah di kalahin Ternyata Kayaknya ketemu nih Udah ketemu kayaknya Resepinya nih Resepnya untuk ngalahin Nuggets Suns sekarang ini Juga banyak mainin Joclon Dale Banyak mainin Tyrus Ross Mainin TJ Ward I think Ini kuncinya sih Untuk mereka bisa menang Tapi di book Man This guy bro It's different man He's still on fire Lawan defense-nya Ini masih efisien loh Gila Back to back game Nembaknya Nggak ngerti Go field goal-nya 14 dari 18 hari ini You know how hard it is Untuk bisa nembak Sebagus itu In the NBA Gila sih Deepak is doing it Very consistently Walaupun tadi Di quarter keempat Kalau hal-hal Dia nggak Poin sama sekali 0 poin Tapi Di quarter 3 sih Gila 17 poin 6 dari 6 Tadi dia Di quarter ketiga Itu bener-bener Seru banget Ngelatin dia Mereka Jokic Balas-balasan Ngepoin Men Legendary sih Itu bener-bener Lo harus Bisa appreciate Performancenya Deepak Dan juga Jokic Hari ini Deepak hari ini Selesai dengan 36 poin 6 rebound Dan juga 12 assist KD juga nggak kalah KD juga nyumbang Disamain Angkanya sama dia Juga 36 poin Plus 11 rebound Dan juga 6 assist Hari ini KD Sekali tadi Di tangannya Mukanya ditutupin Dua tangan Sama Jeff Green Sampai masih masuk Nonton KD sama Deepak Di dua game terakhir Cantik banget Just like Poitry 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 Bener nggak bisa ingin Gue salah Ngomongnya salah Tapi Enak banget lah Pokoknya nontonnya dua ini Bener jago banget Dan bener Carry si Sun sih Karena pertanyaannya adalah Apakah Sun sih ini Lebih bagus Kalau nggak ada CP3 And of course Play less Aten Tapi kira-kira Untuk Aten terakhir Dia hustle banget Pas si Jokic lepas Dribble dia Dia langsung lompat Untuk bisa dapetin Jump ball Pas jump ball Dia tahan Shouldernya Si Jokic Gila banget Tapi Fancy Nagus Pasti kesel banget Melihat si MPJ Kind of killed The momentum Pas lagi dia Pull up 3 point shot Di saat-saat yang krusial That was a really bad shot Walaupun gue tau Dia abis ngeblok Dia langsung Lari ke depan 3 point Air ball Guys Air ball Yeah That was a really bad Decision by Michael Porter Jr Tapi next game They will need Something sih From Aaron Gordon And MPJ Offensively They need Si Nagus Butu banget Untuk 2 point Bisa step up Dan juga bantu Jamal And Jokic In the scoring Department Kalau enggak Bubar sih Tapi Seperti kalian tau Nagus itu jago banget Kalau lagi di Home team Home game sih Mereka emang Kalau lagi away Agak sayur sih Kalau hal-hal Away itu Mereka salah satu Yang paling jelek Kayaknya dibuas sih Kalau gue gak salah Tapi Hey Eh kalau paling jelek sih Sorry Bukan paling jelek Tapi kayak 500 Dia kalau hal-hal Below 500 Si Denver itu Kalau lagi on the road But we'll see Game 5 It's gonna be really Really crucial Dan kayaknya akan seru Untuk ditonton Hari ini kita pindah ke James Harden Kayaknya emang harus Nyetak 40 point Kalau emang Filly pengen menang Dari Boston Celtics Ombre walk Hari ini gila Man Light up Man he light up No he lit up He lit up Belajar bahasa Inggris juga Sekalian He lit up The Boston Celtics Man hari ini 42 point Dia menang 116 115 In an overtime thriller Untuk bisa menyamakan Seri ini Jadi 2-2 Ini game Gak sehat sih Buat jantung Jujur aja sih Karena fansnya Filly tadi Pasti langsung Sujud syukur tuh Pas ngelihat Tembakan 3 point Yang Mark Smart Bener telat Sepersekian detik Doang sih Man Ya Tadi hari ini Menurut gue Filly Bener survive Karena kalau mereka Down 3-1 Most likely Di game kelima nanti Pasnya seri ini Akan over sih Sebelum game Ada sesuatu Fun fact yang menarik Katanya Doc Rivers itu Sempet nge-text Si James Harden Katanya dia gak pernah Nge-text James Harden Nama sekali Dia bilang Ya dikasih lagu Gereja guys Dikasih gospel song Katanya si James Harden Bye I guess like James Harden said Maybe there's some Good juju in that Karena it work It work Harden ini Nembaknya langsung 16 dari 23 8 rebounds 9 assist 4 steals And 1 turnover Man Dia nyelamatin Sixers sih 2 kali di game ini Yang pertama Ada floaternya Untuk bisa menyelamatkan mereka Untuk masuk overtime Dan terakhir Of course The game Winning 3 point shot From the corner Udah 2 kali Di seri ini James Harden hit the game Winning 3 point shot Tapi Menurut gue Just a bad decision Sequence terakhir itu Dari Jalen Brown Ini juga aneh juga Karena yang jaga Ambit Singet gue itu Ada Jason Tatum Dan pas si Ambit Backdown si Jason Tatum Tiba-tiba si Jalen Brown Mau bantu Dan dia meninggalkan orang Yang paling bahaya Yang paling bahaya Untuk membak 3 point Dia tinggalin Gue gak tau Si Jalen Brown Mikir apa Di momen itu Ya Credit tuh Untuk Joel Ambit Yang memberikan passing Walaupun passingnya Agak ke kiri dikit Tapi untuknya ditanggup Masih James Harden Dan akhirnya Eh ditembak 3 point Masuk untuk bisa menang And that was The right play That was the right play To make Dari si Joel Ambit Harden ini kayak butuh Little baby Dia kok ada Little baby Semangat Dan juga Ada John Howe Yang merupakan Victim Survivor Shooting Survivor Juga di Michigan State Kayak ini It was nice Untuk lihat Harden Juga kasih sepatunya Ke dia After the game So I think John Howe juga mungkin Lucky Charmer juga Untuk James Harden That was awesome man Really awesome game Menurut gue Ambit hari ini Juga selesai dengan 34 poin 13 rebound Fansnya Boston pasti marah-marah juga Sih sama Joe Mazula Sih karena Joe tadi Decided not to take A time out Di sisa 19 detik Terakhir itu Setelah game pun Dia juga gak mau jelasin Apa alasannya Dia gak call time out Tapi menurut gue Kalau dia call time out I think Offense-nya Celtic Berserah lebih organized And I don't think Mereka akan telat Membaknya sih Jadi A bad mistake Once again Dari Joe Mazula Rookie coach Yang main di NBA Playoff semifinal round So itu dari Celtic Dan juga Filihan Kita pindah ke Out game Anthony Davis Strikes again Guys Dimana kalau game Gajil Ini yang muncul World Chamberlain Yeah Gue sebetulah tuh Kemain ini Lakers menang 127-97 Dan sekarang ini Lakers unggul 2-1 Masih sesuai Prediksi saya guys Jadi gue 3 game 3 game gue nebak ya Di series ini Bener semua nih So Udah 2 game blowout Gila sih Gue berharap Besok game 4 Ini misalnya Gamenya ketat Dan tipis-tipis Dan mungkin ditentukan Oleh tembakan terakhir That would be fun Itu yang kita harapkan Dan besok Kalau gue sempet Kalau gue bangun Gue akan live chat guys Semungkinan di game keempat Jadi ditungguin aja Nyalakan dulu Notifikasi kalian guys Biar kalian gak ketinggalan Kalau besok gue live chat But man Ini was game of runs Untuk Lakers Dimana mereka sempet Down terlebih dahulu Di quarter 1 dari Warriors Tapi Di quarter kedua Gila main They made a huge run Kalau halnya 22 point turnaround Mereka sempet 38 runnya Abis sih AD made a layup To beat the halftime buzzer Yeah Di quarter kedua itu Menurut gue Slide AD yang berkontribusi Dan juga LeBron Menurut gue sih Lonnie Walker sih Lonnie Walker just stay ready Bro Gue gak tau sih Terakhir dia kapan main Tapi pasti kemarin ini Dia made a huge impact Offensively Dan juga yang pasti Pentingnya adalah Defensively Gila sih Jadi sempet nge-stil Wahlah Jordan Poul Dan juga Dante Dan defense itu Menurut gue Kekary Kekary The whole game Sisa game itu Kekary terus Karena defensive Lakers Was amazing Yesterday Yeah Lakers juga Nahan si Warriors Hanya 20 point Yang main di quarter ketiga No third quarter magic Untuk Warriors Kemarin ini Dan setelah itu Di quarter keempat Ya setelah 2 menitan lah 3 menitan Biasalah guys Jadi pick up game LA Fitness kemarin ini Tapi Jordan Poul masih main loh Jordan Poul dimainin And he still sucks yo He still sucks Malam mainnya udah sama Ya itu Anak-anak LA Fitness itu Ya apakah saatnya Warriors Memikirkan nge-bench Si Jordan Poul Itu bisa aja dipikirkan Si Steve Kersey Tapi AD kemarin kembali Menjadi the best player On the court Dengan 25 point 13 rebound 4 blocks Dan juga 3 steals Gak mau tuh Gak mau tuh Dia denger lagi tuh Kalau dia di lockdown Nama Draymond Green Draymond kotor 3 Pertengahan aja Seinget gue Mainnya udah fall trouble Udah 5 foul AD was absorbing Di konteks And everything Dia main dapet 12 free throw Masuk 11 free throw nya Pemain Warriors tuh Kayak takut attack the pain Kecuali main Wiggins lah Wiggins dapet satu Si depan mukanya Si AD main Poster slam Tapi Selain itu Pemain Warriors Menurut gue takut Untuk bisa masuk ke dalam Pain area Dan mereka lebih settle Untuk nembak 3 point Seperti biasa You live by the tree And you die by the tree Dan kemarin Warriors itu Die by the tree Dia 13 dari 44 Bikin hidupnya Lakers Gampang sih Pokoknya Kalau Warriors bawa Nembak 3 point Lakers hidupnya mudah Pasti akan menang game tersebut Yeah man Ancur si Steph sama si Clay Thompson Kemarin ini Steph tuh kemarin Berapa ya Dia 23 point 9 dari 21 Field goal nya Sedangkan Clay 15 point 5 dari 14 Tembakannya So That was tough That was really tough Yeah Kemarin D-Low Juga berkontribusi besar Menurut gue Apalagi di awal game Dia sempat mencatat 13 point Beruntun D-Low kemarin tuh Selesai dengan Mana nih catat D-Low kemarin Selesai dengan 21 point LeBron juga kayaknya Nyimpen tenaga dulu Di quarter 1 Gila man Gak ada attempt sama sekali Jarang-jarang gue ngeliat LeBron Gak ada attempt sama sekali Tapi Dia tetap selesai dengan 21 point 8 rebound 8 assist Hustlenya pun juga Keren banget He played his heart out Menurut gue Kemarin kita lihat Tau dia gagalin Easy bucket Untuk si Wiggins Dan dia harus sampe rompat Ke stands penonton Wah gila Respek banget sih Untuk LeBron melakukan hal itu Tapi di quarter ketiga Akhir lo bisa liat LeBron kecapean guys LeBron kecapean Gila Apanya nyari nafas Sampai nyari snacks Keinget gue Kayaknya ini But Amazing game though From the Lakers And of course Adjustment dari Darvinham Dia naruh Vando Untuk menjaga Draymond Green Which is really crucial Dan juga naruh Austin Riff Untuk menjaga Steph Ini membuat Kalau Steph sama Draymond Pick and roll Itu mereka bisa switch Bisa switch Dan mereka gak usah Bikin si A.D. ada In that action Nah A.D. menjaganya J. Michael Green Jadi kalau lo Mau masukin A.D. In the pick and roll action Nah lo harus Pick and rollnya Sama J. Michael Green Nah J. Michael Green ini He is not a good roller Jadi itu adalah Strategi yang bagus banget Dari si Darvinham kemarin ini Jadi gue kadang penasaran nih Adjustment dari Steve Kerr Nanti ini apa Kalau gue sih suruh Steph aja lah Suruh Steph lah Let him cook Let him cook Just ISO aja Sini gue besok ini Dan mungkin ya Clay harus bagus juga Sini Maka gak boleh Sejelek sama ini But gue expect Besok mungkin J. Michael Green Akan dimasukin ke bench Artinya akan ada sedikit Pergantian starting line up Besok ini Nervous time though Nervous time besok ini Untuk Dub Nation We'll see though Hopefully besok Akan 2-2 sih scorenya Dan itu adalah prediksi gue sih Prediksi gue Besok ada 2 game Gue akan pilih Warriors plus 3,5 Harusnya sih Game 4 sama 5 Warriors dulu yang menang ya Semoga aja bener sih Semoga gue gak kalah Masih Corgi nih Corgi besok bilang Lakers yang menang sih But we'll see And good luck everybody Play of the day James Harden man Om Brewok Akhirnya banyak lagi Poinnya 42 poin 8 rebounds 9 assist Ditambah dia kasih sepatunya Juga ke John Howe Itu membuat dia Makanya kenapa He's the player of the day Oh my god Tengok 30 menit Thank you guys so much For watching Really appreciate everybody Semoga pada nontonnya Secara full Gak di skip-skip Dan ya Pokoknya nontonnya sampai habis Thank you so much guys For watching Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And I will see you guys again Very soon Peace out everybody Jangan lupa untuk like